Pemirsa hari kedua penertiban parkir liar dengan sanksi derek dan dendah kembali dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dua unit mobil yang terparkir di bahu jalan di kawasan Kalibata terbaksa harus di derek petugas. Satu unit mobil sedan terparkir tepat di depan sepanduk larangan parkir di kawasan jalan depan Kalibata City. Sedangkan satu unit mobil Avanza diparkir tepat di bawah rambu lalu lintas larangan parkir. Petugas Dinas Perhubungan Jakarta Selatan kemudian merazia dengan mengempeskan ban dan menderek mobil. Menurut Kasih Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, AB Nahor dibandingkan kemarin kawasan ini sudah lebih tertib. AB Nahor bahkan mengatakan bahwa mobil yang diderek tetap diperhatikan agar tidak sampai merusak bagian mobil. Kawasan Kalibata memang menjadi titik rawan parkir liar sehingga kemacetan lalu lintas selalu terjadi di jalanan tersebut. Ya Marissa kembali bersama kami dengan dialog siang. Ini tadi saya memotong nih Pak ya, saya memotong mengenai kita akan membahas mengenai membedah, mengenai kendala dan juga solusi. Tapi sebelumnya mungkin dari pihak di sub-memrof DKI bisa memaparkan sedikit, ini kesiapannya sejauh apa? Jangan saja dibuat program tapi apakah unit dereknya atau kapersonalnya sudah siap secara keseluruhan? Silahkan Pak Sabrin. Baik, untuk pelaksanaan penderekan parkir liar ini kami sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan dua bulan yang lalu sudah di-state dan disosialisasikan terkait dengan program ini. Terkait dengan persiapan sarana kami tersedia ada 42 mobil derek dan tentu saja dari 42 mobil derek tersebut tersedia 14 unit mobil derek otomatis yang nantinya mobil derek otomatis ini apabila digunakan untuk menderek kenderaan pribadi tidak terjadi kerusakan atau tidak merusak bempernya. Berarti kalau yang manual merusak bemper? Yang manual akan merusak bemper karena memang bimnya cukup besar untuk dipaksakan mengangkat mobilnya. Nah oleh sebab itu yang kita gunakan adalah yang otomatis. Kemudian dari aspek sumber daya, dinas perhubungan saat ini diperkuat oleh 553 anggota yang tersebar di lima wilayah. Yang tentu saja ke 553 anggota ini akan ditambah karena dalam operasi kami selalu gabungan. Ditambah dengan anggota dari kepolisian, kemudian juga anggota dari subgar ataupun garnison. Jadi tiga instansi ini akan selalu turun, ditambah juga dengan satpol PP. Contohnya kemarin kita waktu turun di Tanah Abang, kekuatan lebih kurang 100 personil dari 4 institusi yang ada tadi. Kita terkornil untuk turun ke lapangan. Kemudian dari aspek sistem ataupun back office yang mendukung sistem penderekan ini, kami sudah bekerjasama dengan sistem perbankan. Oke, untuk pembayaran denda ya? Iya, pembayaran denda. Dan sistem ini tentu mendukung juga terselenggaranya program dari Bank Indonesia ya. Lesscase Society terkait dengan tidak adanya pembayaran tunai. Nah, dengan pola ini maka pelanggar ataupun wajib retribusi kami menyebut di dalam peraturan daerah, tidak akan ada kontak dengan petugas kami di lapangan. Begitu mobil diderek, karena biasanya begitu mobil parkir, pengguna ataupun pengemudi atau pemilik itu langsung beraktivitas di kawasan itu. Mobilnya ditinggal. Pertugas kami akan datang, begitu mobil diderek, si pemilik ataupun pengemudi bisa langsung SMS ke SMS gateway-nya yang sudah kami sosialisasikan, di nomor 857 99 200 900. Itu formatnya adalah ketik parkir, spasi nomor kenderaan. Oke, jadi baik kalau bagi para pengendara mobil yang parkir liar dan ketangkap bisa langsung SMS begitu ya? Kemudian langsung dibalas oleh sistem terkait dengan kenderaan itu, B-nya berapa, didereknya di daerah mana, lengkap dengan virtual account. Oke. Virtual account ini yang digunakan dibutuhkan pada saat si wajib retribusi akan membayar uang, baik itu melalui ATM maupun teller bank DKI. Oke. Nah, selain itu juga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa melalui call centernya Dinas Perhubungan di 021-345-7471. Itu upaya yang kita coba susun dan dalam pelaksanaan hari pertama kemarin itu cukup berjalan baik. Mudah-mudahan tersosialisasikan dengan baik ya info info tersebut Pak. Untuk Mas Sirul, melihat menurut Mas Sirul dengan beberapa jumlah tadi, 13 direk otomatis, juga 553 personil, cukup siap tidak pihak PMRF DKI untuk melakukan penertiban parkir liar kali ini? Ya, pastinya akan bertahap ya. Kemarin dimulai dari 5 titik, hari ini bertambah kawasannya di beberapa titik yang lain, persisnya nanti Pak Safrin pasti akan lebih paham. Tapi tentunya kalau harus mengawasi seluruh kawasan yang ada di Jakarta ini, saya pikir personil tersebut tidak akan cukup ya. Perlu dikembangkan sistem yang lebih efektif dalam hal menjerat mereka yang bandel tersebut. Terlebih sekarang kan eranya era IT ya, era information technology, high tech. Jadi sebaiknya ke depan dibikirkan juga proses penertiban tetapi menggunakan teknologi tepat guna. Nah, misalkan menggunakan kamera gitu. Electronic enforcement ini terbukti lebih efektif, digunakan di negara-negara yang sudah maju, lebih advance dalam hal penertiban pelanggaran lalu lintas ya. Ini nanti, kalau ini sudah diterapkan, saya pikir petugas akan jauh lebih mudah dalam hal mengatur mekanisme pembayaran bagi yang mereka kena tilang, terus mereduksi juga potensi kebocoran pembayaran gitu. Ini kan semuanya upaya untuk menjadikan lalu lintas menjadi lebih lancar dan tidak ada lagi kemajutan di jalan-jalan di Ibu Kota yang disebabkan oleh kebandelan masyarakat tersebut gitu. Ya, baik. Kemudian tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Safrin dan juga Mas Izul mengenai pembayaran, menghindari cash tunai. Ini kan pasti ada kaitannya dengan mungkin penghutan liar atau mungkin oknum tertentu lah ya, memainkan sisi itu begitu ya. Ini saya ingin membahas kira-kira dari sisi Pak Safrin, bagaimana dan juga Mas Izul ada kritik atau apa mengenai hal itu. Tapi setelah jeda pariwara dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.